Bisa,开始! Haha, lama tidak jumpa guys, kali ini Mimin ingin sedikit breakdown karakter baru di Soul Land 2. Di awal episode 33, tubuh Yu Hao dikendalikan oleh sosok yang bernama Yi Laikesi atau yang disebut Electrolux Naturomancer. Tetuai ini hanya serpihan indera spiritual yang tidak memiliki banyak kekuatan, berkat meminjam kekuatan cacing besar dan kalajengking kecil tetuai membantu Yu Hao menghadapi utusan kematian abal-abal. Tetuai menyadari Yu Hao memiliki banyak kebencian dalam hatinya, itu mengingatkan pada dirinya sendiri yang hancur karena kebenciannya. Kelak, ketika Yu Hao tidak memiliki kebenciannya tetuai berjanji akan menjadi jiwa bela diri ketiga Yu Hao, mewarisi ilmu perdukunan. Eh salah, kekuatan sihir, termasuk mengendalikan undet atau mayat hidup. Kita beralih ke Starluo Empire, pertama kali Mimin lihat animasinya Mimin cukup terkejut. Starluo agak berbeda, di Soul Land 1, ornamen harimau putih kegelapan menjadi ornamen yang dominan dalam desain kotanya, tahukah kenapa? Itu karena penguasa Starluo Empire saat ini bukan berasal dari klan Dai. Kerajaan saat ini dipimpin oleh klan Su yang memiliki jiwa beladiri Star Crown di versi novel, kalau bahasa cinanya Mimin kurang tahu disebut apa. Diperlihatkan Kaisar Su Jiawei yang berpakaian ala Kerajaan Thailand. Haha, didampingi permaisuri Su Yun dan adik perempuan Kaisar Putri Su Jiu Jiu. Pembaca novel Soul Land pasti memahami, beberapa karakter dihilangkan untuk memangkas nominal produksi. Semoga saja karakter Su Jiu Jiu ini tidak dihilangkan karena beberapa momen keberadaan Su Jiu Jiu kerap berinteraksi dengan Huo Yu Hao. Oke Mimin cukupkan di video ini, sebetulnya masih ada karakter baru yang ditampilkan pada episode 33 ini, seperti Xiao Hongchen Meng Hongchen dari Kekaisaran Sun Moon, tapi kita masukkan ke video selanjutnya di breakdown spoiler Soul Land episode 34. Oh ya guys, jangan lupa like dan subscribe supaya Mimin punya kerjaan. Terima kasih.